Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kembali terpampang dalam sebuah surat kabar Nasional mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Bagaimana Om Bob menggaris sebuah masalah ini? Ya sepertinya sudah lama itu sudah mulai berkurang ya Kalau zaman dulu itu lebih banyak Misalnya PLN Ngucapin Idul Fitri Terus banyak lagi lah Itu perusahaan-perusahaan yang monopoli Nah ini sekarang kementerian Kementerian Kelautan Itu kan memang ada dana untuk sosialisasi Nah tapi kita lihat itu ternyata yang keluar Sosialisasinya itu satu halaman berwarna Di harian terkemuka di Jakarta Ya itu kalau ditanya kepada pihak penerbitnya itu untuk memasang iklan satu halaman berwarna itu tidak kurang dari 300 juta rupiah Satu kali tayang Nah sekarang pertanyaannya bukan soal itu duitnya ada atau tidak ya Tapi sebetulnya ini maksud dan tujuannya apa? Nah ini kan mengucapkan selamat Idul Fitri Nah mengucapkan Idul Fitri itu kan ya udah sewajarnya kan Tapi kalau jadi masangnya iklan satu halaman itu gimana ya Biasanya kalau yang berpasang iklan misalnya perusahaan-perusahaan rokok, gudang haram, jarum ya Itu mengucapkan selamat Idul Fitri itu kan ceritanya itu kan promosi yang bersifat tidak langsung Tidak bilang isep lah rokok, enggak ya Tapi brandnya menyebutkan bahwa ini mengucapkan selamat Idul Fitri Jadi untuk menarik simpatik pada konsumennya Agar supaya ingat oh ya ternyata brand-brand yang beriklan untuk mengucapkan Idul Fitri itu adalah Tidak sekedar cari duit tetapi ya punya simpatik ucapan terima kasih macam-macam Dengan harapan orang tersebut tidak lupa Kalau mau beli makanan fast food ingat oh ini yang simpatik sama kita Nah seperti itu kan jadi tujuannya seperti itu ya Banyak kan iklan-iklan dari bank itu juga mengucapkan selamat Idul Fitri Ya tujuannya supaya konsumennya atau pelanggannya itu tetap terikat secara moral Oh ya jadi ini memang tujuannya yang paling benar itu kan untuk promosi agar brandnya diingat Nah sekarang kalau kementerian kelautan Dia itu kan enggak ada musuhnya Ya artinya enggak ada musuh di dalam bisnis kan Iya Iya kan Siapa musuhnya enggak ada Bang itu kementerian Ya tapi masang iklan yang satu halaman Ya beberapa tokoh-tokoh pejabatnya itu keluar Ada foto-fotonya keluar gitu kan Nah untuk mengucapkan Idul Fitri ya Kalau ada seperti ini yang senang siapa? Yang senang yang pejabat-jabat yang fotonya di dalam iklan itu Ya pastilah begitu iklan dimuat pasti ada berebut untuk melihat Oh ini saya, oh ini saya pasti pasang di koran itu kan Jadi eksistensinya untuk pribadinya dia Ya ini kan terus terang loh ya Ini kan jadi pemborosan kan Ya jadi uang 300 juta untuk ucapan seperti itu Ya gagah-gagahan Ya sebetulnya yang parto digagahkan itu kan Kalau dia punya kementerian kerjanya baik Ya tidak ada korupsi ya Terus aturan-aturannya itu benar Itu udah semua orang udah oke Ya tapi kalau dirinya sendiri beriklan untuk mengucapkan Apa tadi itu selamat Idul Fitri ya Nanti kan masih ada Kalau sudah seperti ini kan nanti Selamat tahun baru Selamat Dari Natal Nah itu tuh ya terus terang Tidak tepat ya Peluruhnya yang 300 juta tadi itu Tidak tepat buat menembak seperti itu Ya mestinya hal itu kan juga lebih bagus Meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat Yang butuh berhubungan dengan kementerian Kelautan tadi itu Ya jadi bukan seperti ini Ya sungguh kita sesal Ya mudah-mudahan Di waktu yang akan datang Hal yang seperti ini Jangan dilakukan lagi ya Karena rakyat juga merasa Loh ini duitnya siapa Ya memang duitnya dari kementerian Tapi duitnya dari kementerian itu dari mana APBN Ya APBN itu duitnya dari mana Nah salah satunya kan dari pajak yang dibayar oleh rakyat kan Kok pembuangannya uang itu Tidak benar Ya kan nyesel yang bayar pajak Dan bahkan ada yang ngomong Ini gimana sih kementerian kelautan Ya bahwa dia punya dana itu untuk dihabiskan Tapi menghabiskannya aja Tidak mengerti taranya Ya bagaimana dia bisa mempertahankan Keuangan yang di dalam kementerian itu Ya jadi lebih bagus hal yang seperti ini Dah gak usah dilakukan ya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen